Kalau hujan lah ya ampun deh. Ambu, Burita tunggu dulu lagi kesini. Identitasnya udah ada yang nyuri. Iya, sudah lama memang. Itu orang kainus ke disitu ya identitasnya. Jadi aduh memang. Tapi kita nanti bisa deteksi dari keramik yang... Betul, betul. Saya lagi live streaming ini. Saya streamingkan untuk kawan-kawan yang Jakarta. Bukan, jadi yang punya kodim lama itu memang keluarganya SIM. Bahwa lama jaman-jaman aki nyokot gaji hantai, Kak, anu dibangun kodim lama. Kodim lama. Ya, jaman uyut mah. Cek uyut dari jalan gudang sampai jalan Sriwangi ke kota Paris. Punya dia, kata uyut. Nah, terakhir itu mah, terakhir? Terakhir itu ngambil deh. Terakhir itu ngambil deh. Jadi, terakhir itu nyokot gaji hantai jaman bapak. Jaman bapak abahnya. Bapak Salib. Bapak Salib. Ya, yang tinggal itu di jalan gudang. Jalan gudang. Jadi, ini tuh, makam suami istri. Istri yang tinggal di sini. Oh, di UTI ya. Yang bisa zeha itu. Nah, waktu meninggal istrinya, kumaha apa? Waktu meninggal istrinya, mau bapak. Mesti, masih kena alitkan nih. Jadi, bapak mah, atau itu bapak abah mah gitu. Kumaha prosesinya, ternyata? Prosesinya, ternyata, cek abah. Nah, kondisi ini, kio, ti kawit iya. Ya, pang, 25 tahunan kadio mah, nges. Ya, kondisinya pas kio. Untuk dulu, nanti ini, Pak, nih. Ini yang digambarin sama. Jadi, dulu ada gapura, ada ini, ada gapura, ada ini. Jadi, terus. Ya, kini lah ada kenengah, ya, kuburan. Ada, lihat. Ada, ada. Tapi, bapak ini. Ya, ada yang ambil. Pak, ini diberesanku siapa? Ayo, katukang beko, kita abah, pang beresanku, Pak. Itu, Pak, itu, Kunung Harbohon di pelatang caw, jadi, yung, Pak, itu. Jadi, cawnya diangkatan? Diangkatan. Cek abah, ya, ya, ulah di, lenyutkan. Ya, makam, lantaran, ya, keturunan, Jadi, katulah, kan, diuluhur abah, pada mihap, ya, cek luluhur abah. Cek luluhur abah. Ini ku abahnya? Ya, itu ku abah. Jadi, abahnya nyati, letih, Uyut, kak aki, kak bapak, kak abah, ayo, nak, tos, opat generasi. Apa yang namanya, abahnya? Pak Upud. Pak Upud. Jadi, tos opat generasi. Pak bapak kepercayaan, Uyut abah dulu, kepercayaan, tuh. Ya, gitu, kepercayaan. Bahkan, abahnya di, tak ukur, bahkan di bahan petrol, sejarah ke, tak Uyut, Jadi lantai itu keuruk, keuruk sama tanah, semenjak lama. Nah lantai itu masih ada, ini uji tahun berapa yang bikin ini. Wah Ubinah simpan loh kawakannya. Lantai itu masih utuh, Pak Dio. Lantai itu masih utuh. Jadi ini dulu asalnya tiga tingkat nih. Betul. Tiga step ke bawah. Lebarnya tuh bisa 12. Lebarnya mungkin sampai sana ya. Karena sana kan ada kayak tugu. Tentu, lebar nama. Ada kayak tugu di sana. Di ujung. Ini enggak terganggu. Kalau dari info tadi memang enggak terganggu. Enggak, enggak terganggu ini. Cuma kan akses katanya dikasih yang kecil. Ini jalan tadi dipastikan di jalan. Kita abah ya, saya. Ini dulunya kayak gini. Iya. Apa wak? Cuma memang harus udah mulai di benaknya. Nah, ini anu-anu rekomodalanan. Nah, gak benih-benih. Iya, ta. Ini jadi situs. Iya, pancit abasel. Iya, betul-betul lah. Orang-orang kira-orang penahanan. Iya, iya setuju. Cina-cina di bandalan. Iya. Iya, bisa di uji. Kalau ranton berapa ini? Iya, ini mah 18 sekian. Pemerintah juga. Jaman-jaman wali kota Bumali. Tapi, keabah juga dengan bahas dengan rumahnya daripada tempat yang dimanfaatkan. Ayo, cina-cina orang-cina orang sama. Tapi, itu diganggu, waktunya harita. Dan ayunan oleh kubah yang bangun-bangnya, Cina-cina nama-nama. Yang ini, Cina-cina nama-nama. Cina-cina nama-nama. Yang ini, Cina-cina asap mewah. Iya. Orang-cina bersihankan. Yang kata-munginan, Cina-cina bersihankan. Jadi, maksud saya juga begitu. Jadi, sebagai bagian dari budayanya di... Ini bukan dari Pak Ripien. Oh, iya. Ini. Kalau kita turun langsung-langsung melihat. Betul. Ya, yang kemarin saya pikir kebongkar. Kalau ini kan nggak kebongkar. Iya. Iya. Nah, lahannya sampai mana mungkin nanti... Ya, lahannya. Di situ ada tugu. Punggaren, waktu ini sebelum dirubuhinnya masih kebong. Saya ada lihat di sebelah sana ada semacam tugu kecil. Mungkin batasnya itu. Oh. Sebelah sana ada. Cuma saya nggak tahu sekarang masih adangan ya. Orang Chinese, maaf. Pembongkaran bompai dan segala macam itu. Itu tuh pasti harus ada hitung-hitungan segala macam itu. Makanya kita perlu mencari silsilahnya. Itu tuh anak keturunannya. Jangan sampai nanti kita disalahkan. Sebetulnya. Kalau mau hubungi sih ya Adrian Sehka itu. Adrian Sehka itu dari Sehlau. Jadi dia tuh dari pertama. Suami pertama. Betul. Nah, yang keturunannya SIM, yang SIM Kengkun itu ada di Belanda sama di Kanada. Yang di Indonesia nggak ada? Saya sedang coba kontak. Di Indonesia nggak ada. Saya sedang coba kontak yang di Belanda. Kalau Adrian otomatis kan karena dia juga ketat kaitan ya. Jadi saya ada kontak juga dengan Adrian Sehka. Dia kan di Singapura sekarang. Itu lewat kawan saya. Kemarin malam saya sudah kontak. Saya sudah memberikan beberapa video-video yang kemarin saya ambil. Apalagi nanti di kontak aja. Kalau kita dimenahin gimana? Ya, ya, ya. Ada restu dulu. Karena memang yang perlu kita gali lebih lanjut. Yang perlu kita gali lebih lanjut sebenarnya apakah ini sudah merupakan tanah milik keluarga? Kalau ini sudah tanah milik keluarga, maka statusnya mungkin lebih aman. Nggak, biasanya sih kalau tanah makam ini semua milik kandak. Nggak, kalau zaman dulu biasanya dibeli. Dibeli satu lahan zaman dulu. Karena bukan pengemakaman umum. Saya pikirnya gini, kan rumahnya yang kodim lama aja dulu diambil alih pemerintah. Dan juga aset yang disini juga sama. Betul, istilahnya dinasionalisasi. Pada saat ada perubahan, kan ada perubahan. Peraturan daerah itu berubah. Nah, ini sekarang itu kan semua sewa. Nggak ada yang dimiliki. Ya, ya. Apalagi sejian lama sudah dibayar. Mungkin sewanya nggak dibayar, ya sudah. Ini yang harus kita mungkin upayakan. Pak Ilman juga diberi api. Dari pemerhati. Mungkin kalian untuk menjadikan situs, Pak. Kalau sudah jadi situs mungkin bisa. Ya, ya. Karena biar bagaimanapun kan ini satu ikon ya. Bagi kita. Mungkin siapa di sini? Ibu-ibu itu tadi. Ibu-ibu. Ibu. Bu, anda. Ini kita ada nih dari kebudayaan. Oh iya, coba. Mungkin bisa di ini. Ini kita ada proyek ini. Karena kan bukan apa-apa dari pengamatan kami. Ini udah dua kali. Yang pertama ketika ada proyek domba, itu memang dibulldoser sebagian. Sebagian ya, tidak semuanya. Nah, kita khawatir ketika ada proyek baru, ini juga sama. Pertama mungkin khawatir dibongkar. Kedua, kalau tidak dibongkar, khawatir aksesnya memang tertutup. Ya, ya. Kebetulan kan kita sama beberapa komunitas Tionghoa juga sedang mencoba menggali kembali beberapa situs bersejarah yang terkait dengan sejarah Tionghoa. Salah satunya ini, karena ini adalah kuburan kapiten Tionghoa pertama di Sukabungi. Sim Keng Koon, itu namanya Sim Keng Koon. Jadi, Nah, ini kuburannya sama istrinya, berbarengan. Jadi istrinya tahun 1939 meninggal, suaminya 1906, kemudian dikeburkan sama-sama di sini. Nah, kebetulan juga, ini kan keturunannya cukup dikenal di dunia, Bu. Nah, salah satu perannya ini adalah ketika adanya poran Tionghoa berbahasa Melayu pertama di Indonesia, Lipo, 1991. Ya, keluarga ini yang kunyanya? Lipo, teh. Betul. Lipo, ya, peran Lipo, peran Lipo, teh. Jadi ada, Yang menginisiasi. Yang menginisiasi Lipo, ya. Jadi sebenarnya sangat layak untuk, Kalau dari kami sih, dari, apa, Pegiat sejarah budaya itu yang pertama, Ingin menjadikan sebagai cagar budaya. Kita baru inventarisasi, kan? Kan belum ada TACB. Jadi, dari kita, Sebenarnya, kemarin juga TACB bisa, Pak, pinjam ke daerah lain. Cuma kita tidak mampu di DTA-nya, tidak diapamu, Diri ruang untuk itu. Jadi kalau misalnya ada sih, Semuanya untuk menggaji si tim, Atau dari Bandung, Atau dari Bogor, Kita bisa. Pemuda, terakhir itu ada penelitian, Dari Balai Arkeolog mengenai makam-makam kuno. Sayangnya, Mungkin yang nganternya, Atau yang nunjukinnya, Tidak mengetahui keberadaan, Keberadaan ini, Malah yang kecikundul, Mutur-mutur di situ. Nah, jadi ini, Pasaran. Pasaran. Kalau misalnya berita, Misalnya gitu, Bisa enggak gitu. Kalau misalnya ada semacam donatur, Atau ini untuk membiayai, Dipahitkannya supaya jadi imunnya, Caga-caga. Nah, Bisa, Karena, Terus langsanya, Sebetulnya kan yang kita belum ada TACB, Baru ada dua orang yang tersertifikasi Pak, Butuh minimal tiga orang lagi. Lima orang ya. Jadi total lima orang. Nah, prosesnya adalah, Dari TACB itu melakukan penelitian, Kemudian merekomendasikan ke wali kota, Supaya ditetapkan. Karena ini sebetulnya, Bis berpotensi untuk sebagai Cagar Budaya level kota, Dan juga level nasional. Karena kan, Sejarah Kapitan Tionghoa itu nasional. Sama seperti Sobekong yang di Ketakam ya. Seperti itu. Nah, itu kemudian, Kedepannya, Kita juga berharap, Karena kan, Seandainya ini sudah menjadi Cagar Budaya, Atau minimal sudah dirawat, Hubungannya kemana? Ya, ke Wisata Heritage. Sampai saat ini kan, Kita rame-rame ingin menggalakkan, Wisata Heritage. Ini bisa kolaborasi dengan, Di Skorapa. Ya, tapi, Kalau misalnya, Ingin cepat ya, Kalau nunggu, Ujian dulu, TIN TACB ada, Itu lama. Mendingan kita pinjam, Ke daerah lain. Waktu itu juga sudah, Menyampaikan, Dari provinsi itu, Bu Ika itu, Tapi kan, Daripada nunggu, Kapan itu lulus, Apa enggak ya, Susah. Kalau mau ikuti, Birokrasi itu agak lama. Nah, sebetulnya gini, Kalau selama ini, Proses pemeliharaan, Sama keluarga, Atau bagaimana Pak? Ini sudah terputus lama, Jadi terakhir, Ketika dijadikan kandang domba, Ini kan ditutup aksesnya. Akhirnya, Yang keluarga pemeliharaan juga, Enggak bisa ikut perawat, Sudah selesai, Ya kondisinya memang begini, Jadi memang, Ini sudah agak lama, Prosesnya. Makanya sebetulnya gini, Upaya perlindungan awal, Yang kami inginkan itu, Pertama mungkin, Mumpung ada palurah, Kita akan, Akan membantu, Mengamankan palurah. Misalkan ini, Kalau bisa kita, Batesin ya. Sebetulnya teman-teman, Komunitas Tionghoa, Udah pada siap. Jadi nanti akan dibersihkan, Ditata ulang, Aksesnya mungkin diperbaiki, Minimal. Nah cuma kan, Karena ini, Lahannya lahan pepot ya. Kami tentu minta izin dulu, Supaya nanti ada, Ada izinnya jelas. Ada dasar hukum. Kalau yang di depan ini, Lahan siapa nih? Mbopemda juga. Mbopemda juga. Mbopemda itu nanti disampai set ke aset, Untuk kajian dari Pak Irma nanti jadi, Jadi sebagian langsir. Nanti saya buat kajian, Kalau itu kan artikel saya buat, Tapi kajiannya nanti ada lagi. Ada beberapa sumber-sumber lain juga. Jadi disiapkan dulu itunya? Enggak. Kalau bisa mampu, Di anggaran 2022 ada. Kan sudah rambing. Jadi sebetulnya maksud saya, Nanti bisa paralel ya. Satu, Proses fisik. Mungkin teman-teman komunitas Tionghoa, Akan mulai ya. Tapi nanti proses, Secara hukumnya legal formal, Ditetapkan sebagai SK dan sebagainya. Mungkin dari pihak pemerintah, Juga paralel berjalan. Jadi nanti bisa main. Jadi mungkin untuk, Apa namanya, Kaitan dengan anti-regulasi, Tapi butuh secepatnya untuk kelahan, Sama kajian ya. Karena kan kalau misalnya kita kebagian hukum, Terusnya akan melimpah itu. Aset, Nanti saya buatkan untuk kajiannya. Sementara Isma, Sementara Ma, Mudah-mudahan ada ini, Komunitas-komunitas yang peduli, Kayak kegiatan sosial ya, Kemarin di kelurahan, Berbagi beras atau apa, Ada komunitas banyak, Yang saling bersinergi. Ini juga mudah-mudahan ada komunitas yang peduli, Tentang ini. Dari Teg. Kalau menunggu dari anggaran pemerintah, Apalagi kondisi sekarang, Kondisi COVID, Ini juga kan dari yang si pihak swasta, Yang menanam tembakau, Ini kan yang di lapangannya, Ada keturunan, Ada baris ke sini, Jadi dia juga ngasih akses jalan, Nah ini tuh yang mau bikin jalan, Mau dibenahin, Agar orang bisa berjarah ke sini. Ini dari kami, Masa ini saya enggak ada, Jadi bagusnya memang ditemok, Iya lah, Jadi enak gitu, Minimal dibatu, Harus gypsy turun kayaknya, Ini waktu di Cegedut juga, Gypsy kerja bakti kan, Gypsy ini, Batu dituruni ini, Kalau warga mas saya bisa lah, Ngerahin warga, Semuanya kami dari, Kita lawan plus dari caget budaya, Siap untuk membantu, Mulai pembersihan ini, Sambil sosialisasi kan, Jadi ada warga yang tidak tahu kan, Kalau kerja bakti, Oh ini, Di sini ada situs, Karena warga tidak banyak tahu, Karena gini, Kita kemarin tuh, Ada dua cara, Satu kita viralkan, Kedua kita berkoordinasi, Nah kita kapok dengan cara viral, Riwuh di bawah gitu ya, Lebih baik bersinergi, Lebih baik bersinergi langsung, Jadi kan jelas, Pertama kan, Akhirnya kita confirm, Ternyata tidak, Tidak ada pembongkaran, Kan itu udah jelas, Jadi alhamdulillah, Mungkin ya itu, Sesudah begini kan, Mudah-mudahan minimal, Ada perhatian, Yang paling penting mah, Diselamatkan dulu, Ini dibatas nih, Dipakai ini nih, Ini sampai ini ya, Iya, Sebetulnya kalau dilihat, Dari perda cagar budaya, Iya, Mungkin masyarakat-masyarakat, Yang juga cagar budaya, Sudah dioporkan, Betul, Di masyarakat kita, Tidak begitu, Tidak tahu, Tidak begitu tahu, Teman-teman yang dekat sana, Tidak tahu, Burita, Burita jaman Bu Endah, Itu udah diukur-ukur, Yang Suria Diningrat, Mau di bikin gajebo, Ada covid, Coret, Anggaran, Tapi di sini kan terawat pak, Kita dari kelurahan, Kerja bakti, Dari kelihatan, Terus dari ojek, Bersihin, Kalau ini kan, Dulu hakutan, Baru sekarang aja kebuka, Tahan dulu tanaman aja disini, Jadi, Tahan dulu, Mencari puncernya, Mencari puncernya, Hahaha, Memang keseram emang, Pasti aku, Tahan dulu, Tahan dulu, Tahan dulu, Tahan dulu, Tahan dulu, Tahan dulu, Jadi boleh ya Pak Lurah, bikin pelang boleh ya? Kalurah, 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 ya? Jadi kita bikin Pak diizinkan ya? Oh, mau enggak, mau enggak, silahkan. Kan daripada nanti orang tidak tahu, nanti ada yang ini lagi. Ya, minima menjadi tahu Pak. Ya, sedikitnya tahu orang itu kan, mengenal. Betul, betul. Yang dari pusat, lagi ada di Kandika. Ya, karena ini kan. Yang lagi bikin banker deh. Kang Herdy, Pempepar, orang kerja bakti, jadi ya? Wah, ya, nak. Kalau bisa, para-para sih. Kita ngomongin Pak, kita ngomongin. Oh, Pak, itu. Ya, hakin kopi-kopi reme dikirim. Ada jipsi. Jipsi, jipsi. Dulu kan baksasnya di sini. Masa ini enggak bisa? Saya pakai ini, Pak. Sama dengan ente-nya, pelangnya juga. Ada Pak Oki sama Pak itu. Di sini? Ya, lagi peneliti. Kan lagi yang peneliti itu, banker. Ya, banker di pelabuhan kan. Oh, ya di sana. Tapi, oh, lagi ada di hotel sini? Lagi ada di sini. Sama Sandi yang ikut. Nah, itu hapan harinya penelitian makam sama Sandi. Tapi enggak tahu. Ih, gitu sayangnya. Banyak yang belum terasa. Saya juga enggak tahu. Ini mah beda. Sebu bapak, sebu bapak kita apa lo? Jadi, waktu penelitian. Sebenarnya udah jalan kapiten, kan? Iya, udah jalan kapiten. Sama jalannya udah lama jalan kapiten, sebetulnya. Tapi orang pernah ketahui siapa kapiten itu. Jadi, di sekitar kota kapan? Ada. Ada datanya, ada. Cuman memang di luar negeri semua. Cuman dari Pak Benari, katanya ada yang di Jakarta mau di cek. Benar enggak, gitu kan? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kalau dia orang mampu, berarti mau peduli enggak ke leluhurnya? Kalau sebenarnya bagi kami, sebenarnya kalau untuk mereambil reabilitasi kan enggak ada masalah, Pak. Cuman ada orang Tionghoa, itu kan ada aturan, Pak. Hitung-hitungannya itu ada. Harus jelas, ya. Kita pun enggak bisa gegabah juga. Parameternya harus jelas, ya. Jangan sampai nanti kita niatnya baik, kita ditutup orang, Pak. Ini juga kan salah satu melestarikan budaya Tionghoa, kan? Minimal memang harus ada semacam izin ya, atau semacam ini dari keluarga, gitu. Iya, dari keluarga. Bahwa kita boleh untuk mempreservasi lokasi ini. Oh, Pak. Agar budaya besar-besar bangsa yang menghormati pahlawan. Iya, ya, sejarahnya. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Eh, musik bis. Siapa yang motonya nih? Yang motonya. Oh, jangan. Saya enggak bawa kamera. Saya hari ini bawahnya. Kamu diboton, bawa tuan. Tinggal bencet. Tinggal bencet, nanti kita dibagi aja. Pak, kabin. Dibagi aja nanti. Tapi bagus, Pak. Ini TPS3R ada. Cagar budaya ada. Bisa dijadikan lokus wisata edukasi. Iya. Siang sekolah, cara memilih apa gimana. Terus berlanjut ke wisata religi. Wisata religi. Bisa dikolaborasikan. Bisa dikolaborasikan. Kompepar itu harus berteras. Pak, nomor tau. Demikian kawan-kawan sesama pemerhati Tionghoa, sejarawan Tionghoa yang berada di seluruh Indonesia. Jadi kemarin sore saya kebetulan melewati lokasi ini dan saya melihat area ini memang sedang dibodoser untuk dijadikan lokasi tempat pembuangan sampah yang merupakan program pemerintah untuk mengatasi persoalan sampah di Sukabumi. Namun di antara dalamnya area tanah yang dibodoser ini memang terdapat satu makam, makam Kapten Tionghoa yang dulu pernah menjabat sebagai Kapten Tionghoa di daerah Sukabumi yang diangkat pada tanggal, kalau saya tidak salah, tanggal 7 Februari tahun 1895 atau 1902, saya lupa. Jadi makam inilah yang memang sejak tahun 2009 itu saya ke lokasi ini, saya melihat bahwa batu nisannya sudah tidak ada ya. Nah ini adalah lokasi makamnya, di atas ini adalah gundukan kuburannya. Jadi yang bolong ini dulunya itu adalah posisi nisan ya, batu nisan yang bertuliskan nama Kapten Tionghoa yang bernama Sim Keng Kun. Salah satu Kapten Tionghoa yang cukup terkenal pada masanya. Pada hari ini, keesokan harinya, saya berhasil untuk menginformasikan kepada berbagai kalangan, berbagai pihak, termasuk itu juga kepada komunitas-komunitas Tionghoa Sukabumi yang mungkin nanti dapat membantu untuk mempreservasi ya, untuk mencarikan jalan bagaimana caranya kita dapat merawat, dapat mempertahankan cagar budaya yang ada di lokasi ini. Lokasi ini terletak di jalan Kapten. Di jalan Kapten, nama jalannya adalah jalan Kapten yang dinamakan sesuai dengan gelar Kapten Tionghoa pada zamannya dulu. Daerah yang terlihat di belakang, daerah yang terlihat di belakang ini adalah daerah yang sedang dilakukan bodoser untuk pembuatan lahan tempat pembuangan sampah. Barusan, kami juga sudah melakukan mediasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Palurah di sini, dan juga perwakilan dari komunitas, komunitas pemerhati sejarah ya. Komunitas pemerhati sejarah. Kang Irman, say hello. Ini adalah Kang Irman Sufi, pemerhati sejarah di Kota Sukabumi, yang sangat banyak cukup membantu kami ya, dari komunitas Tionghoa yang dalam mempreservasi berbagai hal dalam kesejarahan Tionghoa di Sukabumi. Mereka memang banyak ya. Ada banyak sekali orang-orang yang cukup peduli terhadap hal ini. Ubin Capunci. Di Jogja ya? Oh iya, di Jawa gini ya? Iya. Nah ini adalah Ubin ya. Ubin aslinya. Jadi makam ini dulu lokasinya memang dia tiga susun ke atas. Nah ini adalah Ubin-Ubin yang tersisa, yang kita bisa lihat, yang juga berhasil diselamatkan oleh beberapa tim di lapangan. Ada, itu mah yang 14-an berapa orang? 20-an. 20-an itu. Pada wak. Awas. Beliau ini yang berbaju putih adalah ketua dari PSMTI, Pak Guyuban Sosial Marga Tionghoa, Cabang Sukabumi. namanya Pak Tanwijaya. Yang sebelah kanannya bernama Pak Benardi. Beliau juga aktivis dari inti kota Sukabumi. Perhimpunan Indonesia Tionghoa, kota Sukabumi. ini adalah pemandangan di sekitar lokasi jalan kapitan Cikundu, kota Sukabumi. Lokasi yang dekat dengan lokasi perkemahan kota, buperta kota. kawan-kawan ini adalah yang bolong ini di dalamnya itu adalah makamnya ya. Jadi bolong ini itu asalnya tertutup oleh batu nisan besar yang biasanya bertuliskan nama-nama. nama-nama yang meninggal dan juga nama-nama keluarga-keluarganya. Hanya sayang, batu nisan ini memang semenjak saya 2009 saya pertama kemari itu sudah tidak ada. Kondisinya sudah bolong seperti ini. Dan sebelumnya memang tidak, area ini tidak terbuka seperti ini, tapi sebelumnya di area depan ini adalah kebon. Kebon-kebon yang banyak pohon-pohon. sehingga belum terbuka seperti ini. Dengan adanya pembul doseran di belakang area-nya. Di belakang area ini. Di kejauhan kita bisa melihat aktivitas yang sedang berlangsung. Dengan adanya aktivitas pembuatan tempat sampah ini, area depannya menjadi terbuka dan bisa kita sedikit mendapatkan pemandangan atau view yang lebih lebar. saya akan mencoba mengambil view dari arah bawah agar bisa mendapatkan gambaran dari keseluruhan area yang saat ini sedang di sedang kita lakukan upaya-upaya untuk mempertahankannya. selamat menikmati. ini adalah view keseluruhan area tampak bangunan yang sudah mulai dibongkar-bongkarin area sendiri disini ada pelang yang menunjukkan bahwa tanah ini milik pemerintah kota Sukabumi lokasi makam kapiten Tionghoa tersebut berada disini ini lokasinya ini view-nya dari arah jalan asfal yang posisinya agak lebih rendah daripada posisi makam tersebut pengolahan sampah itu apa? bukan? pengolahan 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 yang itu pengolahan ya pengolahan oke maaf sedikit ralat karena saya lihatnya apa di papannya ada saya lihat ini ternyata pengolahan pengolahan sampah saya ralat ternyata akan dijadikan lokasi pengolahan sampah untuk mengatasi persoalan sampah yang memang normalnya berada di kota-kota seperti kota Sukabumi ini pengolahan sampah ya? makasih Kang jadi lokasi makam tersebut memang nantinya akan dibuat jalan setapak yang menuju ke area dalam mungkin nanti area ini yang akan kita coba untuk preservasi agar menjadi satu cagar budaya yang dapat juga nantinya diharapkan menarik kunjungan wisatawan sehingga akan membantu pendapatan baik pendapatan secara kota maupun pendapatan dari warga-warga yang berada di sekitar lokasi ini ini adalah lokasi makam yang tadi kita sebutkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ini sama Pak Cocing ya? pernah ini dengan Pak Cocing kalau gak salah? kalau gak salah ya ya boleh koordinatornya sekarang namanya lupi 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 koordinator ininya koordinator kalau tadi kan kontaknya kontaknya kontak yang pernah kontak berapa Kang nomornya? oke oke 0816 iya 6432 6432 73 73 sekretariat kita di Danalaga Pak Danalaga nanti tukeran nomor kontak oh iya nanti saya sama teman-teman oke 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 namanya siapa? Herlan Herlan kalau kerja saya di PR oh iya jadi Kang Herlan ini di Gus Durian? iya oke sebagai apa Kang? anggota aja anggota ya? oke oke gak ada struktur oke nanti kita ini kontak lagi kontak-kontak kan? jadi ini kebetulan saya bertemu dengan perwakilan dari Gus Durian halo namanya Kang Herlan nama saya Herlan dan beliau juga wartawan di PR beliau juga ternyata adalah kontributor kontributor media di Ikenan Rakyat iya betul salam dari teman-teman Gus Durian untuk teman-teman di PSTMI ya PSMTI PSMTI gitu mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ketemu Valem betul 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 lah sekarang banyak yang muda banyak orang-orang baru banyak teman-teman ini gitu banyak teman-teman yang apa muda halo pus Durian sih rata-rata kan tapi enggak lah semua kita inklusif yang pentingan kita bersinergi yang pentingan kita bersinergi bersama dengan komunitas yang ada di sekolah bumi ya nanti saya miskon pak boleh oh boleh oke nanti saya kasih nomor kontaknya di pinggirnya di pinggirnya saya sederhana di pinggirnya atau mau disimpan sekarang boleh boleh 288 satu ini kita bagi 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 ya po bagi-bagi diri mbak po masker dulu kecil-kecilan kita banyak pak kita banyak ini juga kemarin kan kita ada warung amal ada kita juga support membagi sebabu pada tata TKM pertama kita ini juga kalau bisa nanti bersinergi ya bagus lah kita banyak nah ini yang kayak gini harusnya jadi kajian kita bareng-bareng kita juga mengaku cukup kecolongan kita semua kita semua nanti kita sama-sama kita inikan ya saya harus kecolongan saya baru tahu dari beliau dari Alifin malam tadi makasih langsung cepat cari tapi ternyata banyak yang peduli ya saya juga tanya kan mau ke Pelabuhan Ratu ini ada liputan Pelabuhan Ratu disini ada ada wisata 100 wah ini erat nih kaitannya udah gak jadi ya pangin langsung sini aja mungkin dia sudah bisa ketemu ya cocok yuk iya mangga iya mangga iya mangga iya mangga iya iya tapi miss call aja iya 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 nama iya di facebook kemudian di jembatan bawa rupa 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 ya iya kalau ada tulisannya kata kita lagi live streaming untuk kawan-kawan terutama pemartai sejarah yang berada di seluruh Indonesia sih iya iya mangga kan oke kita datang karena kekhawatiran pertama ada info mengenai adanya proyek pembangunan pengolahan sampah ya karena ini kali kedua kali pertama ketika ada sedikit pembongkaran juga ketika ada proyek domba dulu kita juga colongan gitu jadi tidak ada yang perhatikan nah ketika terjadi proyek ini maka kita segera berkoordinasi karena kita khawatir bahwa ini akan dibongkar kekhawatiran yang kedua jikapun tidak dibongkar kita khawatir akses juga tertutup untuk masuk nah yang ketiga kebetulan kan kita sedang ada inventarisasi duga benda-benda yang diduga cagar budaya nah ini bisa jadi salah satu makam atau kuburan yang menjadi objek cagar budaya nantinya dan bisa ditetapkan kemudian seandainya memang kita bisa rawat ataupun kita bisa pelihara bersama ini menjadi potensi wisata hiriti ke depannya nah yang paling penting adalah karena ini berkaitan dengan sejarah panjang perjalanan masyarakat Tionghoa di Sukabumi karena ini adalah makam kapiten Tionghoa pertama maka ini sangat layak untuk dilestarikan terlebih lagi ada peran penting masyarakat Tionghoa kebetulan keluarganya kapiten juga yang mendirikan koran berbahasa Melayu pertama yaitu koran Lipo di Sukabumi tahun 1901 jadi saya kira ini harus dilestarikan bersama Kang tadi begitu kita tanya beberapa pihak termasuk pihak pemerintah sendiri banyak yang ternyata tidak mengetahui ke depan agar agar bersejarah situs-situs bersejarah semacam ini perlu diinventarisir apa bagaimana langkahnya jadi langkah yang paling penting pertama tentu proses inventarisasi pendataan semua termasuk deskripsi dokumentasi dan sebagainya di pemerintah nah selepas itu maka diajukanlah ke TACB tenagaan cagar budaya apakah dari kota ataupun dari provinsi untuk dikaji sesudah dikaji nanti bisa diajukan menjadi cagar budaya secara resmi artinya ada SK dari Bupati yang menyatakan bahwa ini cagar budaya nah proses idealnya seperti itu sehingga nanti untuk perawatan pemeliharaan dan sebagainya menjadi tanggung jawab bersama yang kedua mungkin karena salah satu proses untuk melakukan perawatan dan juga untuk pemeliharaan itu memerlukan biaya itu sebenarnya bisa dimanfaatkan baik oleh pemput ataupun masyarakat untuk menjadi wisata sehingga nanti itu salah satu potensi yang memang sangat kuat karena ini berdekatan dengan Sikundul yang juga itu wisata heritage di sisi lain ini ada beberapa tempat wisata juga yang bisa dihubungkan nah ini jalan kan namanya jalan kapiten kampungnya juga suka disebut kampung kapitan nah karena ada hubungan yang sangat erat memang dengan kapitan Tiongho di masa lalu sebetulnya ini di makam ini malah itu tahun berapa sih usianya berapa tahun jadi ini yang dikuburkan pertama itu tahun 1906 itu suaminya atau kapiten Sim Kengkun itu nah sementara istrinya tahun 1939 dikuburkannya jadi ada ada jeda waktu yang agak panjang cuma memang dikuburkan di satu tempat itu di koran-koran juga tersebut seperti itu sama persis dengan apa disebutkan oleh Pak Kuncen tadi memang istrinya juga dikuburkan di sini disatukan di sini di dalam satu lubang ini luasnya berapa kira-kira waktu utuh saja konon katanya itu sekitar 15 meteran sampai kalau kompleksnya hampir 20 meter untuk panjang tapi bangunan kalau tidak salah 15 meter jadi ada beberapa saksi mata seperti Kang Antoni dulu dan dia sempat menggambarkannya juga ini kan ada tiga tingkatan dengan lebar yang sangat luas termasuk ada pilar-pilarnya di atas ada atap jadi memang sangat megah dulunya di depan itu ada pagar di jalan itu di depan juga ada halaman ya ada halaman jadi dari sana ke sini itu view-nya memang sangat kelihatan bagus pada saat itu cuma waktu itu sempat tidak terpelihara ya jadi itu satu keluarganya kan keluarga pengusaha dulunya cuma dulu kalau tidak salah ada nasionalisasi perkebunan ini salah satu perkebunan yang punya perkebunan agak warna di daerah selatan dekat Segarantan nah itu ternyata dinasionalisasi oleh pemerintah ini banyak yang kecewa sehingga akhirnya keluar lah keluar negeri tidak di sini lagi saya kurang tahu status lahannya apakah diambil oleh pemerintah langsung atau dibeli atau bagaimana karena rumahnya sendiri ini memang kodim lama juga akhirnya kan dijadikan kodim kantor ini markas kodim waktu itu termasuk ini kena nasionalisasi ya berarti waktu itu ya kemungkinan karena kan ini lahan dulunya lahan kapiten sekarang kan milik pemkot kalau ditusuri harus ke BPN apakah dulunya dibeli atau bagaimana nanti supaya ada ciri bagaimana nanti teman-teman dari Komunis Tionghoa mau buat ini pelang pelang-pelang untuk sementara dari daya standar pelang kebahari akan ngasih narasinya kemudian kalau memungkinkan teman-teman juga mungkin akan memperbaiki jalan mungkin pembatas dan sebagainya ya intinya diusahakan semampu mungkin kita tugar kembalilah biar bagus ya betul demikian sepatah dua patah-kata dari Kang Irman Suti pemahati sejarah di Sukabumi yang memiliki yayasan Kipahare sekitar beberapa bulan yang lalu saya kemari area ini masih berbentuk kebun kebun kalau saya nggak salah ingat dari Tugu ini ke sini di sini itu ada cuma udah hilang ya sepertinya jadi dari dari sini area sini ini kan masih areanya terlihat dari betonannya kemari itu besar kemungkinan ke arah depan nah di sini kalau nggak salah dulu ada pohon di sini ada pohon kemarin itu dua bulan lalu kira-kira ada pohon kalau nggak salah di sini sebelah sana itu ada semacam bekas bangunan bekas Tugu Tugu Kecil mungkin itu dulunya adalah awal batas awal bangunan jadi area ini sekali lagi saya koreksi area ini akan dijadikan area tempat pengolahan sampah jadi nanti diolahnya mungkin di sini jadi dulu ini kapitan yang melawan kapitan jadi dulu yang terlalu kapitan dua itu kalau tidak tidak harus ada keinginan ini adalah bagian pinggiran dari batu nisan yang biasa oleh orang Tiongkwato disebut sebagai bompai ini ada corak seperti corak kembang kembang memang sayang bawahnya ini masih terpendam masih terpendam karena sekitar lama tidak terurus juga dan apa dijadikan kebun oleh warga sekitar ini masih ada bekas sisa-sisa batas batas sepertinya tempat saya berdiri ini dulunya adalah altar ini adalah altar altar dimana biasanya keluarga menyimpan tempat tancap menyimpan lilin dan biasanya seperti adat kebudayaan tradisi Tiongkok itu menyimpan beberapa jenis makanan yang disukai oleh mahum ini kondisi sampingnya yang asalnya kebun itu kurang lebih seperti ini ya tampaknya namun sekarang memang sudah lebih terbuka sehingga bisa lebih terlihat ini batas-batas yang merupakan juga area-areanya ya batas area-nya sebetulnya seorang kawan saya ada menggambarkan ya berdasarkan apa yang dia ingat ketika zaman dia kecil tahun 1976 itu dia mengunjungi makam ini area-areanya di apa dilukiskan dengan cukup jelas namun kebetulan lukisannya berada di rumah saya tidak saya bawah hari ini ini saya akan mengambil dari jarak yang lebih dekat batas-batas batas-batas tembok yang ada dimana dulu ini asalnya adalah step pertama ini turun step kedua kemudian turun lagi step ketiga ada tiga step ya menurut apa yang digambarkan oleh kawan saya yang bernama Antoni Antoni adalah seorang pemerhati sejarah juga seorang juga yang membantu banyak terhadap kontribusi terhadap preservasi berbagai hal yang menyangkut keberadaan Tionghoa di kota Sukabungi Pak Tanu barangkali akan memberikan sepatah dua patah-kata kita sedang live ini disaksikan oleh berbagai komunitas sejarawan di mungkin di seluruh Indonesia silahkan Pak saya dari PSMTI Kota Sukabumi Kabupi Bansu Selamat Gatimpa Indonesia kita mendengar bahwa ada makam kapiten yang akan dibongkar kita agak ini juga ya agak ngiris juga maka hari ini kita datang ke sini sengaja untuk melihat dan coba untuk mencari jalan apa yang harus kita perbuat jadi kami mewakil lima perkumpulan yaitu PSMTI Yunti Yongcun HK juga Kucing akan bergerak untuk coba mencari jalan supaya ini bisa dipertahankan karena memang bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai para pahlawannya ini kan kapiten kapiten pertama orang Tionghoa yang pernah jadi kapiten ini luar biasa dan itu di Batavia dan di Bekasi nah ingin ini kita coba ingin untuk bisa berbuat untuk bisa mempertahankan situs ini menjadi situs cagar budaya bisa jadi kita warga Tionghoa harus berbangga bahwa ada orang Tionghoa yang pernah menjadi kapten di jamannya dan ya perlu bisa menjadi menjadi inspirasi dan apresiasi buat warga Tionghoa di kota Sukabumi khususnya mungkin itu terima kasih baiklah terima kasih demikian kawan-kawan sedikit pesan dan kesan dari ketua PSMTI Pogoyuan Sosial warga Tionghoa cabang Sukabumi baiklah kawan-kawan saya Arifin Natawijaya seorang warga sipil kota Sukabumi seorang Tionghoa yang memiliki sedikit kepedulian terhadap berbagai hal yang menyangkut sejarah budaya dan tradisi Tionghoa terutama di kota Sukabumi terima kasih salam kenal semoga live streaming hari ini dapat membawa hasil yang baik demi untuk mempertahankan jagar budaya di lokasi ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih